Intro Halo guys, welcome back to my channel Baik lagi sama gue Stefan Wijaya Di What News hari ini Gue akan ngebahas masalah payun Nah, hari ini Gue akan ngebahas tentang Spesial 17 Agustus Yap, hari kemerdekaan negara kita 17 Agustus tahun 45 Itulah hari kemerdekaan kita Apa sih arti mereka baru? Apakah benar Indonesia ini sudah merdeka? Apakah merdeka di segala bidang? Secara fakta, ya kita bebas dari penjajah Tapi secara kehidupan setelah penjajahan Setelah merdeka, apakah kita benar-benar merdeka? Ada beberapa faktor yang sudah merdeka Ada yang belum Ada yang merdekanya kelewatan So, hari ini gue gak akan ngebahas Faktor yang belum merdekanya apa Yang udah merdekanya yang udah terpenuhi apa Tapi yang gue bahas adalah Merdeka yang kelewatan Nah, merdeka yang kelewatan apa nih? Merdeka bebas berpendapat yang terlalu berlebihan Sangking kelewatannya Lu harus menghujat orang lain Bener apa? Bener Coba lu cek di Facebook kalian Apakah merdekanya itu sudah kelewatan atau belum? Gue bilang lu sudah kelewatan Di Facebook gue Itu sudah mulai yang bertebaran yang namanya hoax Yang sudah bertebaran yang namanya saling menghujat Itu di Facebook gue tuh Secara pribadi, gue gak suka Menghujat orang itu apa faedahnya sih buat lu? Lu menemukan kesenangan dari situ Beberapa orang mungkin ya menemukan kesenangan Tapi sadarnya lu Kalau lu udah ngumpulin dosa Boleh lu ngedukung satu sama lain Apalagi masalah pemilu Mendukung Pak Prabowo dengan Pak Sandi Lalu ada yang mendukung Pak Jokowi dengan Pak Mahath Amin Boleh itu hak lu Itu hak politik lu Gue gak ngerti politik Tujur gue gak ngerti politik Tapi yang gue ngerti Berpolitik yang baik itu gak harus menghujat Kalau lu tim suksesnya Pak Prabowo Atau tim suksesnya Pak Jokowi Jangan menggodok isu-isu yang memperpecah mas bangsa ini Cuma gara-gara pemilu Sampai tahun depan Ya masa gue punya teman Teman sama ini Gara-gara gue ngedukung salah satu calon Dan dia juga ngedukung calon yang berbeda Kita jadi musuhan Jempol lu ini Itu bisa ngumpulin dosa Itu saling menghujat Saling mencelah Kasih berita bohong Tentu bener Kebenerannya Ya itu Itu namanya mereka berlebihan Di salah satu facebook Ada satu grup Gue scroll nih Nah itu turun Ada yang menghujat Ada yang Membela Ada yang kecewa Sama Pak Jokowi Dia milih Wakilnya kok Marek Amin Sampai-sampai ada ininya Golput aja deh Kan gara-gara dia Dulu Di penjara Gue gak akan nyebutin merek Come on men Ini politik Gue gak ngerti Dan lu emang ngerti politik Gak juga kan Untuk tim sukses nih Come on men Kalau lu mau fair Di pemilu 2019 ini Lu mainlah dengan adil Lu mau nunjukin kelemahan Dari lawan pasangan lu Ya tunjukin dulu Kelemahan pasangan lu apa Kalau lu mau Nunjukin kelebihan Pasangan lu Ya tunjukin juga Kelebihan dari pasangan Lawan apa Toh Masyarakat Indonesia Udah gak bego Udah Udah pinter lah Dan untuk kalian Yang membaca Berita yang Yang emang udah Ngedukung satu sama Yang bukan masuk Anggota tim sukses Come on men Lu tuh dibayar apa Sama mereka Dikasih uang jajan Dikasih makan Dikasih kebutuhan keluarga lu Dipenuhin semua kebutuhan lu Sampai-sampainya Lu niat banget Sampai lu menghujud Pasangan-pasangan ini So Berfaedah buat lu Yang ada lu juga Ngumpulin dosa Jempol lu ini Itu jempol yang bisa Ngumpulin dosa Lu bisa Lu menghujud sama Jempol lu Menghujud sama Apakah Memang mental Orang Indonesia itu Mentalnya Masih mental Masih hujat Gua jamin 100% Siapapun presidennya Pasti dihujat Mau sekarang Jokowi Lu udah hujat 2019 ganti presiden Presteknya kan Lu hujat Kelemahannya Pak Jokowi apa aja Nanti Anggap aja Pak Prabowo yang menang Para lu yang pendukung Prabowo Apakah lu gak akan Menghujat Pak Prabowo juga Hmm Hmm Siapa tau Hmm Gak ada yang tau Tapi gue jamin Pasti Dari jamannya Reformasi Dari presidennya Masih Pak Almarhum Durrahman Wahid Sampai Terakhir Pak Jokowi ini Selalu Dihujat Siapapun presiden Apakah ada Pernah dipuji Cilapapun Kekorangan Presiden kita Pasti lu hujat Karena orang Indonesia Termasuk gue orang Indonesia Mentalnya Mental memhujat Seakan-akan kita ini Sok tau Seakan-akan kita tau Memimpin negara Kayak gimana Come on men Lu orang Indonesia Lu punya hak politik Yaitu untuk Memilih siapa Yang akan lu pilih Tapi Itu masih lama Satu tahun lagi Lu akan pilih itu Tapi mulai dari sekarang Yuk Gue mau ngajak lu Pemiru damai Fact 2019 Ganti presiden Atau Hashtag Prabowo Sandi 2019 Atau Jokowi Dua Periode Dan Jokowi Maruf Amin Ketak Presiden Atau apalah Kelompok-kelompok Hashtag ini Please Jangan mencederai Ulang tahun Negara Yang kita ini Murid Indonesia Sudah 73 tahun Tapi Masa Pemikiran kita Enggak maju-maju Masih Berpemilu Berkampanye Dengan cara Menghujat orang Berkampanye Dengan Menggunakan Agama Menggunakan Menggunakan Sarah So Lu gak Nonjoling Kelebihan Lu apa So Lu gak Menunjukin Kekurangan Di akhir Kata Di Episode Hari Spesial Kemerdekaan Indonesia Gue Pertama Ngucapin Happy Birthday Buat Indonesia Untuk 73 Tahun Sudah Merdeka Tapi Sayang Masyarakat Merdeka Berlebihan Saking Berlebihannya Sampai Harus Menghujat Sana Sini Jadilah Negara Yang Bersatu Jangan Punya Mental Kita Bersatu Kita bisa Bersatu Karena Punya Satu Musuh Yaitu Musuh Bersama Entah Siapapun Itu Tapi Mulailah Dari Segala Bidang Modal Olah 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 Sampai Politik Ayo Bersatu Hargan Satu Sama Lain Jangan Karena Kita Berbeda Pendapat Kita Merendahkan Pendapat Orang Lain Dan Merasa Pendapat Itu Paling Benar Oke Akhir Kata Thank you Udah Melihat Video Gue Hari Ini Jangan Lupa Like Dan Subscribe Video Gue Dan Share Video Gue Karena Tentang Support Lu Untuk Untuk Membuat Konten Berikutnya Thank you Udah Merdeka Sekali Merdeka Tetap Merdeka